Ya kita beralih ke informasi lain pemirsa ratusan pengguna jasa kereta api ekonomi jarak jauh menggelar unjuk rasa di stasiun Senin Jakarta Pusat tadi malam. Mereka menolak kenaikan tarif kereta api ekonomi jarak jauh dan menuntut pengembalian jadwal kereta api seperti jadwal semula. Ratusan pengguna jasa kereta api yang tergabung dalam paguyuban pengguna dan pelanggan kereta api ekonomi jarak jauh perunjuk rasa di dalam stasiun Senin menolak penghapusan subsidi, menolak kenaikan tarif dan menuntut pengembalian jadwal. Mereka menilai kebijakan PT KAI menaikan tarif sebagai konsekuensi dari penambahan fasilitas AC di dalam kereta api tidak efektif. Mereka juga menilai perubahan jadwal kereta api ekonomi jarak jauh tidak rasional karena tidak sesuai dengan jumlah penumpang pada saat jam-jam tersebut. Humas Daob 1 PT KAI Agus Setiono menegaskan sejauh ini PT KAI masih membahas rencana kenaikan tarif dan juga penghapusan kereta api ekonomi. PT KAI berencana pada bulan Juni mendatang menghapus kereta ekonomi dan memberikan subsidi bagi masyarakat tak mampu untuk membeli tiket. PEMBICARA 1 PT KAI